Halo guys, channel Asri Kulhak lagi dengan giveaway Viva21 nih Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulhak Dan juga follow instagram saya di atkulhak Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini Biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video Kemudian juga ada di kolom deskripsi, oke? Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak Dan kita kembali lagi bermain eFootball PES 2021 Season Update Ya, jadi pada kesempatan kali ini Saya bakal pakai Barcelona ya Dan memulai laga El Clasico pertama di eFootball PES 2021 Ya, jadi disini kemarin waktu episode pertama Sebenarnya mau laga El Clasico juga Tapi karena Madrid disitu masih belum ada option file Jadi nggak mungkin banget Barcelona lawan tim yang bukan namanya Madrid Tapi karena sekarang kemarin saya udah install option filenya Dan Madrid udah jadi Madrid yang sesungguhnya di PES Jadi kita udah bisa memulai laga El Clasico nih Di episode sebelumnya atau di video sebelumnya itu ada laga Derby Madrid Teman-teman boleh nonton disitu dan ya laga yang sangat seru tentunya Disitu saya pakai Madrid ya Dan kali ini untuk laga El Clasico saya bakal pakai Barcelona lagi karena Astaga Suarez, Griezmann lagi kurang fit semua Waduh, Messi doang nih Ya karena kemarin waktu pakai Barcelona itu kan Apa ya istilahnya Barcelona kalah disitu ya lawan Bayern dan lagian Gaya bermain saya itu masih culun banget disitu Masih cukup banget karena memang masih beradaptasi dengan gameplay dari eFootball PES 2020 21 maksudnya PES 2021 Memang sih dari segi gameplay nggak terlalu ada perubahan dibanding PES 2020 Tapi tetap ada kok sedikit Ya jadi menurut saya ini PES 2021 setelah main beberapa pertandingan Dan saya juga sempat coba PES 2020 kembali Dan ternyata memang ada perbedaan Memang kalau misalnya udah lama kita nggak mainin PES 2020 Terus masuk ke PES 2021 itu kayak Biasa aja gitu loh Kayak nggak ada sesuatu yang spesial Tapi coba aja Kalian Mulai Pakai PES 2020 Kemudian satu pertandingan ya Kemudian pertandingan berikutnya langsung pakai PES 2021 Pasti ada kalian rasa perubahan ya Walaupun dikit sih Cuman tetap ada Dan disini menurut saya Ya untuk PES 2021 ini lebih enak aja gitu loh Lebih mulus aja Lebih smooth ya Terutama dari segi pasing-pasing sih Saya bener-bener senang dengan pasing-pasing di PES Oke jadi itu aja Dan kita langsung aja masuk Oh bentar Kita pilih stadium dulu nih Saya bakal coba di Camp Nou tentunya Tapi kali ini saya bakal Coba siang hari Jadi kan untuk pertandingan pertama Kita udah pernah nyoba di Di malam hari mainnya ya Dan hari ini kita bakal coba main Siang hari Untuk di Camp Nou Kita bakal lihat Perbedaannya ya Jadi perbedaan gambar Camp Nou Diambil pada siang hari dan juga malam hari Kalau yang malam hari itu kan di video pertama Tentang e-football PS 2021 Jadi kita lihat aja nih apakah Oke ini dia Siang ya Tapi ini agak berkabut cosanya Gak terlalu terang Dan ini dia Camp Nou Benzema Suarez Daniel Messi dan Sergio Ramos Ya dan kedua tim sudah masuk lapangan Hujan sih pantas aja Kayak gak terang tadi ya Ternyata hujan Ini saya yakin saya bisa menang sih Lawan Madrid Oke itu dia tadi Anthem dari Barcelona Kita lihat ya Lineupnya ada Ter Stegen Langley Pique Sergio Roberto Jordi Alba Busquets Vidal Arthur Griezmann Leo Messi Dan Luis Suarez Untuk lineup dari Real Madrid sendiri Kita bisa lihat Ada Cortoa Sergio Ramos Rafael Varane Carvajal Feral Mendy Tony Kroos Casemiro Federico Valverde Eden Hazard Gareth Bale Dan juga Karim Benzema Let's go Kita bakal Melihat Laga El Clasico pertama Di E-Football Pass 2021 Di channel Asadikulhak ya Oke Pidal Dan kita mulai Kick-off Bawa pertama antara Barcelona versus Real Madrid Come on Itu udah ada Pemberitahuan Tiki Taka Barcelona Griezmann Waduh Luis Suarez Balik ke Busquets Arthur Yang harusnya Udah Di Juventus Sergio Roberto Coba crossing Dan Iya Masalah crossing-crossing Juga nih Ada perubahan ya Untuk di Pass 2021 Jelas lebih baik Dibanding Pass 2020 Dari segi Se-crossingnya Waduh Ini Bener-bener dah Season update Tapi ada perubahan Juga lah Good job lah Untuk Konami Saya jadi Gak sabar Untuk menunggu Pass 2022 Dimana Itu adalah Bisa dibilang Senjata pamungkasnya Konami ya Senjata pamungkasnya Konami Untuk mengalahkan Game sebelah Tapi Kita lihat aja nanti Kali aja juga FIFA punya kejutan loh Di FIFA 22 Di FIFA 21 aja ini Perubahannya Udah cukup lumayan lah Waduh Good job Wah Pedal Come on TK Gak masih Archer Waduh Sergio Ramos Rafael Varane Balik ke Valverde Arthur Busquets Sike Messi Nah Luis Suarez Luis Luis Suarez Oh my god Toni Kroos Gareth Bell Karim Benzema Carval Oke Vidal Come on Vidal Arthur Lionel Messi Messi Oh Damn Varane Nah Messi Dapat Oke Lionel Messi Good job Akhirnya Di Video pertama Football Pass 221 itu Messi sama sekali Gak mencetak gol ya Tapi hari ini Lionel Messi Mencetak gol Untuk Barcelona Oh ini juga Belum ya Belum kita Pertemukan ya Barcelona dengan Juventus Iya Bener-bener itu juga Bisa jadi next Ini sih Next match Di episode selanjutnya Juventus Versus Barcelona Dan Hazard Aduh Pique Lionel Messi Messi Kalian bisa lihat dribblingnya Dribblingnya Messi Oke Masih Lionel Messi Dribbling Messi Mantap banget Arthur Oke Leo Messi Balik Arthur Vidal Luis Suarez Griezmann Oke Good job Pergerakan Griezmann Oh Astaga Perlukan Mendy Nah Lionel Messi Oke good job Messi Messi Masih Oh Astaga Pelanggaran cuy Aduh Ren Hazard Oke Buskes Arthur Astaga No Sergio Roberto Licin banget Dalapangannya Oke Lionel Messi Masih Messi itu Oke Masih Lionel Messi Good Messi Messi Oke Oke Ada Gareth Bell Turun Membantu Defense Dari Real Madrid Ya Gila Messi Wah Kenapa tuh Padahal dia Nggak on fire Loh Biasa aja gitu Di tengah Kondisi Fisiknya sekarang Kalau on fire Itu makin Gila aja PK Kasih aja Ketengah Sergio Buskes Roberto Arthur Oke Good Suarez Oke Jordi Alba Kasih ke Arthur tuh Messi Lionel Messi Oh Hampir aja Nah Roberto Dapat tuh Crossing Luis Suarez Lionel Messi Aduh Oke Griezmann Arthur Nah Lionel Messi Di shooting Dan Animasi Safe dari Keeper Itu loh Luar biasa Bagus Griezmann Ah Eden Hazard Ferran Mendy Oke Sergio Ramos Kacemiro Ada Suarez Buskes Oke Buskes Vidal Ah Vidal Ah Aduh Telat Pak Oke Dan itu dia Half time Wizzle Dan Score Dipimpin oleh Barcelona 1-0 Dari goal Lionel Messi Di menit ke-19 Good job Oke Kita langsung Gas ke Bobo ke-2 Kasemiro Ben Hazard Leo Messi Masih Leo Messi Tuh Woo Messi Astaga Ramos Gila Ramos Langsung aja Di tackle Tanpa basa-basi Cuy Langsung Di Ah Vidal Vidal Lenglei Buskes Waduh Gareth Bale Karimen Zema Aduh Pike Wah Berbahaya sekali Tadi Roberto Sergio Roberto Arthur No Kasemiro Nah Arthur dapat Kasih ke Messi Suarez Ayo dong Balik lagi ke Messi Maksudnya Ah Sergio Ramos Perlain Mendy Karimen Zema Pike Wah Pelenggaran ya Arthur Dibuang aja Pike Come on Allah Ada Luka Modric Luka Modric Caval Caval Buskes Kasih ke Griezmann Buang Buang aja Ada Suarez Suarez Over the top Maksudnya tadi ya Tapi Ada Farahnya Di sana Menggagalkan Suarez Karena memang Suarez lagi Gak terlalu fit ya Jadi kita gak terlalu Bisa berharap banyak Vidal Hai dong Nah Messi Griezmann Aduh Dua pemain Dari Madrid Menghalau Pergerakan Dari Griezmann Dan Hazard Ada Sergio Roberto Sergio Roberto Come on Roberto Kita coba aja tuh Roberto Ah Dan Hazard Oke Daniel Caval Toni Kroos Luka Modric Dan Hazard Aduh Aduh berbahaya Berbahaya Jangan dibiarin Oh Out Oke Nice Ya Pergantian pemain Untuk Real Madrid Kita lihat dulu Waduh Kita juga mau ganti pemain Vidal mungkin Kita ganti dengan Dion Ivan Rakitis Juga masuk Gantiin Arthur Sergio Busquets Tetap Tapi kita turunin dikit ya Busquets Dia yang kita naikin Rakitis juga sama MBLnya juga Aduh parah banget Nah ini boleh nih Kita masukin Kita gantiin Suarez Tiga Tiga Sekaligus pemain Barcelona Kita ganti Terus Tegen Oke Luka Modric Rapal Farane Dione 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 Jordi Alba Alba Diteckle oleh Modric Pique Good Dione Dione Come on Dione Good Oke Franky Dione Ayo Franky Dione It It Alah Assemiro Ramos Mendy ada Sergio Ra Ah Sergio Roberto Maksudnya Oke Terjadi benturan Tadi Antara Mendy Ya tadi Feral Mendy Dengan Roberto Oke Suarannya Assemiro Walah Keval Lengley Jordi Alba Griezmann Bad White Good It's Ivan Rakitic Dione Griezmann Ah Griezmann Aduh Lennheiser Cepat banget ya Oh my god Lennheiser gak bisa dikejar Boy Gak bisa dikejar Gak bisa dikejar No No Astaga Den hazard Gila Satu sama Aduh Di menit ke 90 lagi Ya animasinya masih sama ya Ini masih Kalau misalnya Di menit ke akhir Pemain lawan mencetak gol Atau pemain kita yang mencetak gol Dan hasil gol itu Sangat-sangat benar Benar mempengaruhi Hasil dari pertandingan Atau Kalau misalnya Ini ya Menit-menit akhir terus cetak 1-0 Mungkin satu gol Dan membuat tim tersebut unggul Dan ini membuat tim Madrid Sendiri Imbang ya Dengan Barcelona Dan kayaknya harus berada rimbang nih Karena udah menit 90 juga Gila itu udah Ada PK dan juga Sergio Roberto Tapi gak bisa di Hazard Parah Come on Astaga Nah Walah Udah selesai sih Dan itu dia Full time whistle Hasilnya harus imbang Satu sama Tapi dari segi position Kayaknya kita jelas unggul ya Dari Madrid Tuh 54% Dari segi shot pun kita unggul Madrid cuma punya satu shot Malah Dan berbuah gol Waduh Gila Oh Masih ada Ternyata Masih ada harapan Extra time ya Oke oke Kita lanjut Kirain tadi udah selesai Dan gak ada extra time Ternyata ada Masih ada nih Masih ada harapan Oke Kita lanjut aja Bentar Ini apakah bisa kita ganti pemain lagi Atau cuma 3 doang nih Saya settingnya 3 kali ya Nah bisa dong Nah Kayak gini kek Ternyata bisa ya Saya udah setting ternyata tadi Tapi masalahnya Boy ini udah Ini udah mentok semua lah Ini bisa Di left wing kah Oh Udah gak bisa Ya Yaudah lah Ini kocak banget Kalau misalnya kita kalah nih Sama kayak UV waktu itu lawan MU kan Sampai Kita lebih dulu cetak gol Tapi malah kalah Di penalti Ada penalti Oke Lenglei Lionel Messi VK Nelson Semedo Kasih ke Lionel Messi Lionel Messi Oke Aduh Ramos Aduh Itu Messi Lagi berusaha keras untuk Merebut bola Merebut bola Ramos Tapi gak bisa Wah Luka Modric Carval Isco Pakai Pakai Mudah Kehabisan stamina Oke Nelson Semedo Mutar-mutar aja tuh Nelson Semedo Astaga Pelanggaran itu jelas banget Kartu merah Sit Kuning Aduh Jelas banget itu sebuah pelanggaran itu Si Tonico sudah gak bisa ngejar Dan Wah Come on Waduh Hampir aja Kurtz Hois Kurtz Hoa ya Oke Messi Eden Hazard Lionel Messi Come on Messi Come on Hai dong Lionel Messi Kasih aja ke Aduh Dion Kurang siap tadi Dion Alah Come on Nelson Semedo Semedo Aduh Ada rambut lagi Nah Dapat Nelson Semedo Nelson Semedo Shooting Oh Shit Aduh Aduh Lah Peluang terbaik kita Gagal Itu Ramos Sudah habis Pak Jadi Nelson Semedo Dengan leluasa Tadi langsung Berput bola Dari Ramos Apalagi Semedo Kan punya speed Oke Lanjut lagi Ke Extra time Kedua Bisakah Barcelona Memenangkan Lagel Clasico Ini Loh Griezmann Itu udah merah Sekarat Dia Nah Ayo dong Griezmann Gak Bisa lah Rafael Varane Itu loh Bukan Back Kaleng-kaleng Buskes Oke Good Aduh Griezmann Kasih Miro Parane Nah Yah Sorry Bad Jepang Rakitic Good Oke Nah Rakitic Astaga Why Oke Enel Messi Jepang Rakitic Good Oke Mantap Banget Yes Good Job Ya Leg on fire Jadi wajar Banget lah Dan stamina Masih penuh Dan Rakitic Memberikan umpan Pada Bryce White Dan Wah Langsung aja Terjadi goal Kedua Barcelona Itu udah Sekotenaga Marcelo udah Mencoba Menghalangi ya Tapi Tetap aja Goal tercipta Good Kasimiro Parane Aduh Messi udah Ini sudah Sekaret Oke Dermilitao Dan itu dia Full time Yes Full extra time ya Jadi harus Ditambah waktu 30 menit lagi 2x15 menit Untuk Membuat Barcelona menang Oke Good 21 Oke Jadi itu dia aja Mungkin untuk Video kali ini Kita bisa lihat ya Dari Segi posisi Kita masih tetap Unggul Dari segi shot Juga pun sama Dan thank you Banget Untuk teman-teman Yang udah menonton Dari awal sampai habis Dan jangan lupa Untuk share video ini Like Comment Dan juga subscribe Kalau kalian suka Dengan konten Yang ada di Channel Thank you banget Dan kita ketemu Di video-video selanjutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax